Intro Para pemirsa Syianta.id Pertama para peserta PPG Prajabatan yang ingin mendaftar, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda. Ini sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Para peserta PPG Prajabatan, silahkan klik channel ini. Silahkan klik subscribe untuk channel ini jika kalian semua memandang channel ini bermanfaat untuk Anda semua, untuk kalian semua. Nah, di episode 11 saya akan tetap mengundang Dr. Romy, yaitu sahabat kalian di Kementerian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Oleh karena itu ikuti dan kita sahabat dulu. Dr. Romy di channel ini di episode 11 ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Romy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Prof Yanto, masih kena COVID Prof? Ya tentu, kan belum 10 hari ini hari tempat tapi masih setia melayani para calon mahasiswa PPG Prajabatan Nah, banyak pertanyaan Dr. Romy dan antara lain pertanyaan yang ringan yang dulu apakah pendaftaran di rumah kedua itu memerlukan biaya lagi bayar lagi maunya mereka itu gratisan itu gimana? Baik, Prof Yanto terima kasih juga pemirsa setia Prof Yanto.id bahwa nanti memang ya memang itu untuk yang gelombang kedua skemanya tetap harus membayar juga sebesar 200 ribu juga Prof jadi terkait tentang apa untuk gelombang kedua untuk pembayaran masih tetap bayar 200 ribu untuk tahapan-tahapan tes seperti itu ya itu adalah mirip kalau saudara daftar di perguruan tinggi dulu itu kan juga bayar ini kan bayarnya tidak di perguruan tinggi tapi dialihkan ke panitia penyelenggara tes PPG Prajabatan ini jadi logikanya begitu saudara-saudara dan yang kedua Dr. Romy mereka minta supaya tesnya transparan tapi ini kusut yang bertanya itu yang tidak lolos yang lolos-lolos itu tidak bertanya apakah transparan atau tidak yang penting memang kita ya sudah transparan tapi maksudnya transparan mungkin adalah bagaimana nilainya itu bisa diberitahu kepada mereka sehingga mereka tahu dimana lemahnya dimana yang kurangnya itu bisa menganalisis gimana enggak bisa enggak Dr. Romy kira-kira nilainya dikasih tahu dan passing grade-nya juga dikasih tahu baik terima kasih Prof nah untuk usulan tersebut itu cukup baik sekali Prof ya memang seperti tes PNS ya kalau dilihatan itu nah mudah-mudahan ini nanti saya akan usulkan di rapat pimpinan agar misalkan nilai-nilai mereka yang kekurangan mereka bisa nanti juga nanti dilihat nanti mereka misalkan kepentingannya adalah untuk pembelajaran di gelombang kedua atau nanti pada tahun 2023 ada dibuka lagi misalkan mereka bisa menjadi acuan mereka kekurangan mereka untuk bisa memperbaiki kekurangan mereka itu sih Prof nanti saya akan usulkan termasuk pricing grade-nya apakah 5, 6 atau 5,5 itu kan perlu diberitahu perlu diusulkan bisa kan bisa nanti saya akan coba usulkan demikian nah ini pertanyaan ringan dari para peserta itu ada di silanto.id dan ada di Instagram juga apakah nanti ketika gelombang kedua ini lolos lulus apakah kuliahnya dibarengkan dengan mereka yang lolos di gelombang pertama gimana dokter Romy ya secara timeline sih itu nanti ada yang ada beririsan tapi kalau bareng mungkin tidak karena kan yang untuk gelombang pertama itu rencananya gongnya untuk kuliah perdana itu tanggal 4 Oktober mungkin ini agak mundur-mundur mungkin di bulan Desember atau apa nanti kongertamanya tapi juga memungkinkan ada ada yang beririsan gitu nanti mereka bisa ketemu gitu di kampus yang mereka yang sama gitu Oke oke ya itulah mungkin yang tanya-tanya ini ingin bareng saudaranya itu baru pacarnya atau ya apapun kita sudah menjawab terima kasih dokter Romy atas kehadirannya mudah-mudahan kita ketemu lagi untuk menjawab keingin tahuan para peserta tes calon mahasiswa PPG Prasabatan kita memang selalu melayani mereka supaya mereka merasa informasinya selalu didapatkan dari dokter Romy terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bro terima kasih selamat menikmati selamat menikmati